Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Anton nah di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Blitz yaitu ada agar beach atau juga mata bor khusus untuk kayu ya mata bor bubuk nah ini mata bor kita punya tiga ukuran yaitu ukuran paling kecil 3 per 8 setengah dan juga paling besar itu 5 per 8 nah kita akan lihat lebih detail dan juga sedikit untuk pengetesan dari hasil pengemboran mata bor payu ini oke pertama kita akan lihat lebih detail dari barangnya sendiri pertama di sini ada ukuran 3 per 8 atau mungkin bisa dihitung 10 mili di sini untuk panjangnya sendiri 230 mili atau 23 cm ya untuk panjang dari mata bor ini lalu kita ada ukuran setengahnya juga kita ukur aja pertama untuk ukuran 3 per 8 ini di 9,5 mili ya ya untuk inci ke mili itu tidak sama ya ini ukurannya 9,8 9,5 untuk diameter hasilnya ya lalu di sini untuk bagian belakang dia berbentuk untuk heksagon dan ukurannya itu 8,3 mili dan juga untuk ukurannya sama 8,9 8,8 dan yang paling besar jadi ini sedikit beda-beda-beda tapi dia 8,5 lebih tepatnya jadi dengan heksagon ini tidak mudah slip ya ketika dikencangkan mungkin menggunakan kepala bor udah biasanya kalau untuk kalau posisi bulat ini dia akan mudah slip ketika pengemboran jadi untuk heksagon dia lebih mengunci ya agar tidak gampang slip dan untuk pengemboran agar lebih kuat ya tuh hasilnya dan juga untuk ujungnya sendiri dia berbentuk ulir ya ini berbentuk ulir jadi untuk awalan dia akan lebih gampang ketika mendapat posisi titik yang pas ya tidak melenceng dia semua berbentuk ulir dan untuk pisaunya sendiri di bagian sini depannya dia sangat tajam ini sangat tajam ya dan untuk bagian pinggir-pinggirnya juga sangat tajam untuk panjangnya dia sama semua ya untuk ukuran 3 per 8 5 per 8 atau juga setengah dia panjangnya sama jadi kalian bisa sesuaikan ya cukup atau tidak dari mata bor ini agar mungkin kalau misalkan ingin menembus balok kayu atau yang lainnya kita ukur panjang matanya saja karena biasanya untuk kepala bor pasti di sini ya di bagian sini sudah masuk untuk bawah dia tidak akan sampai oh ini cukup panjang ya kurang pas kita akan menggunakan untuk panjang mungkin sampai dalam ya dia untuk keseluruhan 23 itu dari ujung ya 23 cm itu dari ujung kalau misalkan mungkin ketika tembus dari matanya saja dia hanya di 15 cm dari ujung sini ke sini ya dan ada setengah sedikit lagi ada 4 3,5 cm dari sini ke sini mungkin masih bisa untuk agak majuan dikit ya ya dari sini bisa masuk sampai sini jadi kalau misalkan total kalau misalkan masuk dia sampai di 18,5 cm ya 18,5 cm dari sini ya jadi disini kan kepala bor dan disini masih bisa masuk sampai kedalaman 18,5 cm jadi tidak sampai 23 ya dikarenakan ada untuk posisi kepala bor dan juga ada ulir di depan sini oke mungkin di situ aja untuk penjelasan sedikit detailnya dan juga kita langsung aja untuk hasilnya pengetesan pengoboran kayu ya kita akan coba untuk mengobor kayu apakah tajam atau tidak kalian bisa nilai sendiri dari video nanti ya jadi kita akan coba di sini ada 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 kita coba yang kecil dulu menggunakan bol cordless dari xenon CDID 845 kita coba ukuran paling kecil yang ukuran 3 per 8 ya kita lihat hasilnya ini kayu tebalnya saya akan coba yang tebalnya eh ke dalamnya ya ini 66 cm kita langsung coba kita coba di ujung Oke coba sekali lagi ya ya untuk hasilnya dia cukup rapi ya untuk pinggirnya ini dan untuk bagian bawahnya seperti ini ini tidak ditetaki jadi dia akan posisinya lebih mendorong ketika pengen tembus ya jadi harusnya dikasih alas atau yang lainnya agar hasilnya lebih rapi lagi tapi untuk ketajaman dari mata bor dia sangat tajam dan cukup cepat untuk pengelboran ya dikarenakan ini lumayan dalam ya kita coba untuk ukuran yang setengahnya nah disini ada scrub jadi posisinya dia akan tidak gampang rubah ya Nah seperti ini ya 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 oke untuk masihnya juga cukup rapi dan bisa sampai tembus kita langsung ukuran yang paling besar ini menggunakan board cordless ya jadi tenaganya tidak terlalu besar untuk yang dihasilkan jadi untuk mata board dia tajam tapi untuk mesin boardnya kalau misalkan menghilangkan board cordless untuk kayu yang tebal itu kurang rekomendasi ya dikarenakan untuk board kayu dia memerlukan torsi yang lebih besar ya ya mungkin kita akan nanti coba untuk mesin board itu kita akan coba aja ke mesin board cordless ya ini ukuran paling besar ukuran 5 per 8 ya kita coba oke kita coba ganti mesinnya ke yang mesin board listrik kita menggunakan board ID500 untuk yang besar dikarenakan toksinya kurang untuk mesin board cordless itu kita lanjut oke sangat mudah aja ya untuk hasilnya kita coba lagi untuk kedua kalinya jadi untuk hasil itu tergantung mesin board juga tadi untuk yang kecil untuk mesin board cordless dia masih kuat tapi kalau misalkan untuk besar dikarenakan memerlukan tenaga yang lebih besar atau torsi lebih besar kita memerlukan mesin board yang sesuai juga untuk pengerjaannya jadi untuk hasilnya kalian bisa lihat dari di sini ya udah di depan dia rapi tapi untuk belakang dikatakan tidak ada tahanan lagi jadi ketika pengen tembus dia malah tertekan malah patah dulu aja sebelum tembus ya Jadi kalian harus posisinya di alas seperti ini ini jadi alasnya kayu lagi ya jadi agar posisinya hasilnya dia sama rata seperti ini oke untuk tips aja jadi jangan sampai menganggang ini hanya untuk pengetesan ya untuk dari segi ketajaman dan kecepatan pengeboran ini sangat tajam untuk kayu sangat rekomendasi untuk pengeboran kayu-kayu yang tebal sama seperti ini ya dikarenakan matabor kayu ini sangat panjang jadi dapat menjangkau kayu yang lebih tebal Oke sekian untuk video pengetesannya Oke jadi sudah lihat ya dari hasilnya dan kalian bisa nilai sendiri untuk hasil dari matabor dari Blitz ini bagus atau tidak kalian bisa nilai sendiri dan sekian untuk video review dan pengetesannya semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik like dan subscribe saya Anton terima kasih